What's up Esco fans, welcome back to Time Out! Hal yang gue ingin diskusikan yang pertama adalah main menurut gue Challenge Nice Indonesia itu di out hustled oleh Mono Vampire itu terlihat dari jumlah offensive reboundnya Mono Vampire itu 14 dan juga 19 second chance points. Menurut gue ini 19 second chance points sedikit banyak dan ini artinya di pertanyaan berikutnya gue harapkan para pemain Challenge Nice Indonesia bisa melakukan tugas defensive reboundnya lebih baik lagi. Dan yang kedua ini gue juga sedikit concern kemarin adalah transisi defense-nya Challenge Nice nih. Jadi menurut gue kemarin Malcolm White, Michael Singletary, Tyler Lamb beberapa kali terlalu mudah mencetak point saat transisi dan jumlah point fast breaknya Mono Vampire juga cukup banyak yaitu 24 fast break points. Jadi gue harapkan transisi defense-nya Challenge Nice di pertanyaan berikutnya bisa lebih baik lagi nih. Dan yang ketiga adalah kemarin menurut gue terlalu settle untuk 3 point yang mana 3 point yang mereka lagi bau, 6 dari 29 sekitar 20 persenan. Dan menurut gue kenapa mereka terlalu settle karena saat Jowaro ataupun Esho dan juga Herring melakukan dribble, melakukan drive menurut gue mereka sering banget berhasil dan juga mencetak point. Jadi gue memang mengharapkan mereka lebih agresif lagi, attack the basket. Dan yang terakhir adalah gue gak tau nih, gue doang perasaan gue doang atau kalian merasa yang sama. Menurut gue karena tempo permainannya Challenge sudah sedikit turun nih karena kita tau saat winning streak yang panjang itu, Challenge Nice selalu nge-push bola. Dimana Doc Herring melakukan fast break terus menemukan shooter-shooternya Challenge Nice Indonesia untuk mencetak point dengan mudah. Kali ini kalau menurut gue mereka terlalu banyak main half court offense nih. Sedangkan kita tau main One of Vampire baru aja kedatangan Romeo Travis dan juga Tyler Lamb. Dan sekarang boleh dibilang starting line-upnya mereka size-nya cukup gede kecuali Freddie Lish gitu. Jadi ini semakin menyulitkan lawan untuk mencetak point bila bermain half court offense. Tapi itu gue gak tau perasaan gue doang atau enggak. Kemarin itu pas gue nonton, menurut gue main Doc Herring lebih banyak nge-set offense-nya di half court gitu. But itu main pertanyaan kemarin. Gue harapkan pertanyaan yang berikutnya lawan Mashworth Malaysia Dragons. Mereka bisa lebih baik lagi dan bisa menang. Kita perlu menang soalnya sekarang untuk mengejar posisi atlas 5 atau 4 kemain kan. Kalau sebelum pelanggan bisa di posisi 4 atau 5. Sekarang ini mereka ada di posisi 6 dengan 9 kali menang dan 9 kali kalah. Masih rekodnya masih oke sih, 500. So, but hopefully bisa bounce back di game berikutnya kita dukung terus nanti Cielas Nice Indonesia. Tapi menurut gue kemarin ini Jawaro mainnya bagus banget sih. Walaupun top scorer masih asho dengan 21. Doc Herring juga double-double dengan 17 poin dan 10 asis. Tapi gak tau kenapa menurut gue kemarin paling efisien mainnya adalah Brandon Jawaro sih. Jadi dia dapet shot selectionnya juga bagus-bagus kemarin ini. Tapi yang pasti kemarin Michael Singletary kayaknya napsu banget ya pengen menang ya. 29 poin, 15 rebound dan 9 asis amper triple-double. Dan juga masuknya Tyler Lamb lumayan berpengaruh menurut gue sih. Masuknya Tyler Lamb tuh kayak para pemain lainnya juga pada PD. Dan Tyler Lamb juga defensenya cukup bagus kemarin ini. So, Monofampire ngeri juga sih kalo sebenernya dari awal musim timnya udah seperti ini ya. Freddie Leach, Tyler Lamb, Romeo Travis, Michael Singletary dan juga Malcolm White. Terus cadangannya masih ada Moses Morgan dan juga Tirawat. And masih ada Tarong Pangalpilong Vilacai. So, ini timnya solid banget. Tapi mereka masih jauh sih untuk ke posisi 8 main. Sekarang ini mereka masih rekodnya 5 kali menang dan 12 kali kalah. Tapi gue gak akan kaget sih kalo mereka bisa winning streak panjang juga sampai akhir season. Karena memang timnya solid banget. But, itu aja sih video gue hari ini guys. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. Dan jangan lupa untuk selalu dukung Chasness Indonesia juga. Dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.